hai 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 mainnya bibit afkiran punya orang-orang yang sudah dibuang ya jadi kita cari yang masih tumbuh ya teman-teman ada beberapa pohon kami masih hidup kita ambil ya kita coba rawat oke teman-teman ini adalah bibit afkiran ya yang sudah tidak dipakai lagi sama orang-orang yang dibuang jadi akan saya coba saya rawat ya Apakah kita masih bisa pulih atau tidak untuk langkah pertama kita basahin dulu ya untuk bagian tanah dipoli begini karena kering dan keras ya jadi kita basahin dulu sampai bener-bener lembab ya tanahnya ya kita alirin air terus ya sering bener-bener lembab kondisinya sangat keras sudah lama sekali ini temen-temen untuk bibit-bibit yang lainnya ini sudah ditanam dan sudah besar ya udah lebih dari 8 bulanan temen-temen hampir satu tahun lah untuk yang sudah ditanam dan ini adalah bibit afkiran ya dari PPKS ya nah ini temen-temen ya di PPKS ya jadi kita coba kita rawat ya sayang temen-temen kalau dibuang ya karena disini per polybag seperti ini kurang lebihnya Rp10.000 teman-temen kalau yang untuk yang agak besar sudah hampir Rp50.000 ya paling murah itu Rp35.000 untuk ukuran segini jadi ini sayang jadi kita coba rawat ya dan bibit ini kalau sudah pulih akan saya pergunakan untuk menyulam di kebun temen-temen karena di kebun saya ada sebagian yang mati jadi tanaman ini kalau sudah sudah pulih akan saya gunakan untuk menggantinya Oke temen-temen ini adalah tanaman sawit afkiran yang saya rawat sebelumnya temen-temen ya dan ini sudah berusia dua bulan lebih ya kurang lebihnya dua bulan setengah nah temen-temen dan akan saya lakukan pemupukan kapur tuh hanya temen-temen ya sebelumnya ini ini juga sudah saya berikan pupuk kapur eh pada bulan pertama ya dan ini saya rawat ini kurang lebihnya sudah dua bulan berarti dua kali pemupukan temen-temen kalau tidak ada kapur pertanian temen-temen boleh menggunakan kapur dolomit bagi temen-temen yang mempunyai tanaman sawit yang rusak ataupun afkiran seperti ini temen-temen dan Alhamdulillah ini bisa pulih dalam jangka dua bulan ya temen-temen ya temen-temen bisa melihat sendiri tanaman sawit ini yang sebelumnya saya rawat ini sebelumnya parah sekali ya temen-temen ya dan semua orang pun sudah dibuang jadi saya ambil saya rawat dan Alhamdulillah temen-temen eh sudah mulai ada sedikit perubahan ya karena sayang kalau di sini tanaman sawit segini ini harganya cukup lumayan mahal temen-temen per polybag seperti ini kurang lebihnya ada yang sampai Rp45.000 bahkan sampai Rp50.000 ya untuk tanaman dari PPKS jenis Simalungu nih temen-temen temen-temen kalau di tempat saya ya jadi sayang sekali temen-temen daripada kita buang untuk menyulam ini lumayan temen-temen dan ini akan saya pergunakan untuk menyulam di kebun ya karena ada sebagian di tanaman di kebun saya ini ada yang mati temen-temen ini akan saya pergunakan untuk menyulamnya temen-temen ini selamat menikmati